Ya kali ini saya berada di kandangnya Wisang Geni yang kemarin ikut kontes dan sampai hari ini kita lihat bersama perkembangannya seperti apa Oke langsung saja jangan lupa untuk di klik tombol subscribe nya ini di kandangnya Wisang Geni dan langsung saja ketemu dengan pemiliknya ini Halo Pak selamat siang kali Pak Sintenigi selistio Haji selistio Pak selistio Nah kemarin katanya Wisang Geni ke Magelang ya Pak ya ikut kontes poin poin dapat nomor tujuh dapat nomor tujuh ya di kelas ekstrim Oh kelas ekstrim ya Nah ngomong-ngomong tentang Wisang Geni Pak tempat viral atau pada bertanya-tanya karena adiknya terlalu mentereng ini ini rahasianya apa sih Pak ya komborannya ini apa Cucu-cucu-cucu banyak soalnya asupannya tinggi protein harbu Oh untuk komboran sendiri pakai pakai ketila pakai kulit delih kedele ampas tahu dedak sama polar mantap kalau untuk Wisang Geni sendiri ini pedetan dari mana Pak pedetan sendiri atau beli-belinya udah besar cuman kurus Oh kurus perawatan tiga bulan sebelum kontes Oh sebelum kontes itu baru disini tiga bulan ya ngomong-ngomong tiga bulan sebelum kontes kisaran bobot 750-an Oh pertama kali datang bobot 700 ya berarti tiga bulan bisa nyampe satu ini iya satu koma sembilan lapan sembilan lapan waktu di kontes ya Pak ya selanjutnya susut nggak mau makan Oh di sana nggak mau makan cuman kalau sekarang udah gemuk lagi perkembangannya cepet banget Oke dapet nomor tujuh perasanya gimana Pak ya senang pertama ikut kontes bawa dua ekor bisa naik kordium semua oke kalau untuk usia Wisang Geni sendiri seberapa tahun ini kalau usia enggak ini sih enggak tahu pastinya cuman udah rampas dapetnya jadi ya kisaran lima tahun ke atas Oh lima tahun ke atas gitu ya kita kisaran lima tahun oke ini jenak enggak ini Pak ya jenak jenak galak jenak jenak galak oke ini rencana buat korban anda ini Pak atau masih buat soalnya masih seneng sih baru perawatan yang tiga bulan jadi belum tahu nanti depannya Oh lihat perkembangan jenak atau mau masih diikutkan kontes yang akan datang ini ya mungkin kalau ada nanti kalau ada waktu ikut tapi kalau dikerjaan ya enggak berangkat berangkat bergantung nanti situasi dan kondisinya turun 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 ya 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 oke terus ini setelah setelah ikut kontes ada yang nawar gak Pak ini Pak kalau setelah kontes belum sih soalnya kemarin enggak niat belum niat dijual jadi ya enggak Oh oke tanya-tanya masih seneng ya Pak ya ya pagi seneng dulu waktu pedet eh waktu pedet waktu belinya itu saat dia juga udah dewasa atau masih pedet iya udah rampas udah rampas iya udah rampas ini baru tiga bulan jadi ya tinggal ngisi aja Oh waktu awal datang itu bobotnya 700an setelah tiga bulan bisa mencapai satu up Iya tiga bulan satu up jadi peningkatan 350-an selama tiga bulan oke kalau pedetannya sendiri pedetan sendiri atau beli itu Pak beli beli pedetan umur tiga bulan empat bulanan ya oke sekitar empat bulan jadi ya kisaran tujuh lapan bulanan umum pelihara disininya di sini sekitar empat bulan empat bulan Iya Oh ya 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 turun turun tangannya om ngasuk youtube kindong ayah baru tak jatuh sini kindong ayah nah ini halo halo eh suka naik sapi gak sini naik mau gak mau mau naik sonar sonar itu apa sapi di satunya oh yang satu mau dinaikin itu pak yang satu mau dinaikin itu ayo 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 harapannya besok ke depan gimana untuk wisang gininya pak ya harapannya bisa mencapai BB maksimal oh oke pokoknya genjot terus genjot terus iya iya oke terima kasih pak ya darah dulu ya darah hahaha otak ya harap ya harap ya harap ya harap ya harap ya harap Sub indo by broth3rmax